Semuanya perhatian, saya ingin menyampaikan sesuatu. Ini adalah rakan kerja kita dan dia akan bekerja mulai hari ini. Eh, eh. Dia kemarin mantan bos aku di perusahaan sebelumnya. Tapi sekarang dia udah bangkrut. Hah? Serius? Iya, serius. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Chandra Diumarani. Kalian bisa panggil saya Chandra. Mohon bimbingan dan kerjasamanya. Halo, Direktur Chandra. Lama ya nggak ketemu? Eh, halo. Iya, Fika. Bu Dewi, gimana kalau Direktur Chandra masuk ke divisi saya? Soalnya sebelumnya saya pernah bekerja dengan dia. Jadi kalau dia masuk di tim saya, saya pasti akan mengajarinya dengan baik. Jangan panggil saya Bu Direktur, panggil aja saya Chandra. Baiklah, sekarang kamu masuk divisi Sika dan kamu sebagai marketing kreatif. Baik, Bu Direktur. Hei Chandra, tolong ubah program yang kemarin. Saya mau pakai sekarang. Baik, kepala divisi. Menurut kalian, Fika terlalu keras gak sih? Iya sih, padahal dulu dia kan bosnya Fika. Iya, semoga dia buka deh. Semoga. Siapa yang membuat program ini? Saya yang membuatnya, Bu. Siapa yang membuat ini belum rampung? Kalau itu Chandra yang buat, Bu. Saya sudah menyuruhnya untuk mengubah dan memperbaikinya. Tapi, dia tidak mau mengerjakan, Bu. Chandra sudah mau sebulan kerja di sini. Bagaimana kinerja di visi kalian? Jujur ya, Bu. Sebenarnya, aku gak mau ngomong kayak gini. Tapi, aku bener-bener gak nyaman. Kayaknya, dia sudah mulai memperlihatkan sifat aslinya. Dia gak bisa apa-apa, Bu. Dia juga susah mengerti kalau diajarkan. Lambat. Kalau dipikir-pikir, mendingan si Chandra dipecat aja deh, Bu. Bu, ini berkasnya. Apa sih yang kamu buat, Chandra? Metode kayak gini emang bisa digunakan? Hah? Buat orang kalau bisa. Kalau gak bisa, pergi dari sini. Kamu sudah bekerja sebulan lebih di sini. Bagaimana keadaan kamu di divisi Vika? Semuanya baik-baik saja. Vika pun baik. Dia mengajarkan banyak hal untukku. Mungkin, saya aja yang harus terus beradaptasi. Tapi, saya akan terus berusaha untuk bekerja keras. Oh iya. Produk yang saya request gimana? Oh iya, Bu. Saya berencana membuat produk all-in-one. Jadi, kita tidak perlu ribet lagi pakai toner, essence, moisturizer. Di dalam satu kemasan ini sudah mencakup semuanya. Yang saya beri nama Gold Jelly. Teksturnya bagus. Dan langsung glowing di wajah. Tolong kamu sempurnakan ini, ya. Baik, Bu. Chandra! Chandra! Tolong ambilkan saya air! Kami itu gimana sih? Saya nggak nyuruh kamu ambil air hangat, ya? Nih! Maaf, Bu, Direktur Dewi. Saya nggak bermaksud. Berhenti berakting, Vika. Saya sudah tahu semuanya. Wah, Bu, coba kamu katakan. Kenapa kamu seperti itu? Saya seperti ini tuh karena dulu... Kenapa semua pekerjaan kamu ambur adu, Vika? Ini bisa merugikan perusahaan kita. Saya sudah selalu menyelamatkan kamu. Tapi kamu tidak bisa berubah. Dan sekarang, saya tidak bisa lagi menyelamatkan kamu. Dengan sangat berat hati, kamu saya pecat. Tapi, Bu... Keluar kamu sekarang. Keluar! Ternyata kamu dendam. Chandra, siram dia. Maaf, Bu. Nggak usah. Dari awal, saya sudah tahu perilaku buruk kamu. Dan ternyata, kamu semakin keterlaluan. Kemas barangmu, dan menghadap HRD, ambil surat pemecatan dan pesangonmu. Chandra, kamu telah bersikap rendah hati, dan itu membuat saya kagum. Saya percaya, kamu memiliki keberanian untuk memulai, dan pasti ada jalan untuk kamu sukses. Kan ku kerja mimpi, dan ku terbang tinggi.